Selamat datang kembali berjumpa dengan saya di channel youtube Kang Udas teman-teman Kali ini kita kedatangan salah satu fitur terbaru dari whatsapp Nama fitur ini adalah kunci sandi Kunci sandi ini digunakan untuk memperifikasi akun whatsapp kita Untuk mengaksesnya kalian tinggal pergi saja ke setelan lalu masuk ke bagian akun Maka disitu kalian akan melihat ada fitur kunci sandi Nah untuk mengaktifkannya silahkan tinggal kalian pilih saja buat kunci sandi Sehingga nanti akan ada notifikasi kunci sandi ini akan digunakan untuk whatsapp dengan nomor sekian Dan kemudian disini juga kita disuruh untuk memasukkan yang namanya email yang digunakan untuk mengamankan kunci sandi kita Sebagai contoh saya akan menggunakan email yang ini Lalu kalau sudah tinggal kalian pilih lanjutkan saja Nah disini kalian bisa membuat kunci sandi untuk whatsapp itu menggunakan pola atau menggunakan sidik jari Sebagai contoh saya akan menggunakan pola saja Jadi saya akan buat polanya seperti ini Maka secara otomatis nanti disini kita telah berhasil membuat kunci sandi Dan intinya kunci sandi ini akan digunakan untuk memperifikasi akun whatsapp kita Jadi kita bisa menggunakan sidik jari, wajah, atau kunci layar untuk memperifikasi whatsapp kita dengan kunci sandi ini Dan ingat kunci sandi ini disimpan dengan aman di dalam pengelola kata sandi yang terhubung dengan email yang sebelumnya telah kita tautkan Tapi jika kalian bertanya Bang untuk kunci sandi ini sebenarnya keperluannya itu untuk apa? Keperluannya itu seperti ini gambarannya Jika kalian menggunakan whatsapp di hp yang ini Kemudian ketika ada orang lain yang mencoba menggunakan whatsapp kalian di perangkat yang lain atau di hp yang lain Mereka memerlukan yang namanya kunci sandi ini Karena ketika kalian sudah mengaktifkan fitur kunci sandi ini Mereka akan susah untuk login ke akun whatsapp kalian Pada intinya fitur kunci sandi ini merupakan lapisan keamanan kedua untuk melindungi akun whatsapp kita Dari hal-hal yang tidak diinginkan Atau misalnya ada orang yang mencoba untuk mengakses whatsapp kalian Dan tentunya mereka menggunakan perangkat yang berbeda Nah dengan fitur kunci sandi ini Ini memantu banget buat kita Karena orang tersebut tidak akan bisa langsung masuk ke akun whatsapp kita Karena sebelumnya kita telah memperifikasi di perangkat kita ini telah menguncinya dengan kunci sandi Semoga penjelasan saya ini bisa kalian mengerti Untuk menarik kembali kunci sandi ini kalian tinggal pilih tarik kembali Tetapi untuk mau menguncinya silahkan tinggal kalian biarin saja Oke teman-teman seperti itulah dia fitur kunci sandi di whatsapp ya Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton dan sampai berjumpa dengan saya di video yang selanjutnya